Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nang panambayan Pampangan kumpulan dari ilung, ratik plastik hingga sisa-sisa bekas ranting pohon Menumpuk di bawah jumbatan pasar lama, menjermasin tengah sehingga mengganggu aktivitas warga Nang rumahnya berada di bantaran sungai Bahkan tumpukan ratik nang terus bertambah saban hari ini Hingga masuk ke bawah rumah warga nang berada di pinggiran sungai Pampangan kumpulan dari ilung, ratik plastik hingga sisa-sisa bekas ranting pohon Menumpuk di bawah jumbatan pasar lama, bancar masin tengah Akibatnya alur transportasi sungai tertutup oleh tumpukan ratik tersebut Serta mengganggu aktivitas warga nang rumahnya berada di bantaran sungai Husnul warga pasar lama, Wai Takuni Prima TV, Baisukan Rabu 1 Pebuari 2023 Menyatakan, tumpukan pampangan di bawah jumbatan pasar lama ini sudah menjadi pemandangan rutin saban tahun Sudah mulai terlihat sejak 3 hari lalu Bahkan tumpukan ratik nang terus bertambah saban hari ini Hingga masuk ke bawah rumah warga nang berada di pinggiran sungai Husnul mengaku heran seakan kadada perhatian dari intansi terkait untuk membersihkan pampangan ini Padahal jumbatan pasar lama, saban harinya dilalui oleh banyak orang Kada menutup kemungkinan ada pejabat daerah yang melintas wan melihat tumpukan ratik nang sangat luas ini Terjadi di pasar lama ini Bu Sudah 2 hari 3 hari Sebelumnya pampangan ini gimana Bu? Banyak kah? Ada juga tapi sudah di situ aja Di situ masih tahu ada lewat Nggak sampai sepenuh ini ya Berarti yang penuh ini sudah 2-3 hari ya Karena ini baru ini ke bagian dinas membersihkan atau? Ada pernah, lihat dulu Tapi baru ini lihat Tapi kalau yang kapal itu sisa juga kan Tapi kita ada sempat yang sebanyak ini Bukan adanya tampangan ini kan sebagai warga terganggu atau gimana Bu Lihatannya aja sudah ke danu ya Allah Sekarang nyaman dilihat dulu Seri nggak Bu terjadi di sini Bu? Seri nggak terjadi di sini Bu? Kalau banyak pasar nggak? Kalau banyak pasar Sementara itu Kepala Dinas PPR Banjarmasin Suri Sudarmadia Menyatakan Bersama dengan tim Balai Sungai Kalimantan Menurunkan puluhan relawan kebersihan wan pasukan turbo Untuk mengurangi tumpukan ratik nang menutupi badan sungai Martapura ini Tumpukan ratik nang diurai Nantinya ujar Suri Sudarmadia akan diangkut kemudian dibuang ke TPA Untuk mengantisipasi agar kalau terjadi kembali tumpukan ratik di bawah jumbatan Maka akan dipersiapkan alat khusus Untuk mencaring setiap adanya ratik nang melintas di sungai Matapura Alat tersebut nantinya akan ditempatkan di sungai Gampa Kepala Dinas PPR Banjarmasin Suri Sudarmadia Pada saat ini memang yang untuk Kepala Dinas PPR Banjarmasin Suri Sudarmadia Kami dari Bersama Tepuk turun di Maghut ya Maghut semua disini Jadi yang kami juga dibantu Dibuang oleh Sini dari Balai Dinas PPR Banjarmasin Suri Sudarmadia Untuk bisa paling tidak kita melewatkan Itu ini karena Supaya tertangkap nanti di mitra Di jumbatan mitra Nah nanti yang untuk di jumbatan mitra Bisa dicoba pakai Gunakan alat Untuk menangkapnya Jadi orang cuman di BDU disana Yang di sungai Gampa Itu juga Itu satu alat untuk menangkap Supaya lebih yang tertangkap disana Sudah bisa menangkapnya Jadi memang Dan kita berharap Mungkin ya Yang dulu Mungkin enggak Tetangga Juga membuat semacam Menangkap lah Ya Respek untuk Itu Agar Tidak terlalu banyak lagi Yang Sampai ke Kota Banjarmasin Sudi Sudarmadia Berharap adanya Partisipasi warga Untuk turut serta Menangani permasalahan ratik Ini salah satunya Kada membuang ratik Ke sungai Sampai 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 Sampai